Intro Selamat datang di kosan gue yang berantakan ini Tapi bukan ini yang mau gue bahas Karena gue ingin bahas kemarin kan di Toy Fair Jakarta tanggal 5-6 Maret kemarin Comic Cave Studio Mamerin Hulkbuster-nya yang besar banget Yang 1 per 4 Skalanya yang tinggi banget tuh Kalau kalian datang sana liat Tanggal 3 Maret ya hari Kamis sebelum Toy Fair Gue Iki Dolanan dan Toy Kepo Dan beberapa orang lainnya Di undang ke private showcase-nya dulu Jadi sebelum produknya dipamerin di Toy Fair Comic Cave Studio ngundang kami untuk ngeliat dulu Hulkbuster-nya secara langsung Dan gue pengen ngasih liat videonya ke kalian sekarang Silahkan liat Kita mulai dari yang 1-12 dulu Ini Igor Igornya ini 75% diecast padahal kecil Dan beratnya hampir sama kayak Igornya Hot Toys Padahal gedenya beda jauh Ini Star Boost Mark berapa entah Ini juga kecil-kecil gini tapi berat Karena 75% diecast Silver Centurion Mark Octofocus-nya lama Mark 33 Ini juga berat nih Gue gak sempet megang sih Megang yang lain tapi keliatan berat Ini Diorama-nya dari Red Diorama Masih dari 1-12 Hulkbuster-nya tapi Gila ini keren banget sih 1-12 tapi detailnya sinting Katanya nanti bisa buka tutup juga dadanya Lampu ada di tangan Di kaki Kalah SAF Dan ini Apa namanya lupa Ini gue megang nih Kecil-kecil gini tapi berat 6 inci tingginya Lupa mark berapa Hulkbuster lagi Dan ini Yang udah mulai dijual nih Shades Ini dia Hulkbuster-nya Keren banget sih SHF sama Mavex Nggak ada apa-apanya Hulkbuster-nya Kalau dia keluar nih Cuma harganya lumayan 600 atau 700-an dolar Katanya keluar tahun ini Ini dia Hulkbuster 1 per 4 Masterclass Dari Comic Cave Studio Detailnya gila banget Harganya ini 6000 dolar Dan nama lo Akan disandingkan Dengan Stan Lee Dan Robert Downey Jr Yang udah beli juga Beratnya 60 kilo Bayangin Berat banget Kayak anak gajah Ini tulisannya nih Posternya Mau lihat Cara kerja Ininya Action figure-nya Nih Ntar lagi videonya Udah 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 Cuma ini udah gak jalan Dia bilang Nanti kata-kata bisa Oh Ini tongnya juga bisa nutup Bisa nyala Bisa, ini jadi dua figur sebenarnya Jadi bisa puluhan Sepere empat Sepere empat Jadi gimana? Udah liat Hulkbuster ya kan? Besar dan keren banget Tapi menurut kalian vertid gak sih? 6 ribu dolar untuk beli mainan 700 jutaan rupiah Beli mainan sebesar itu Dan nama kalian disandingkan dengan orang-orang yang beli Stan Lee Ada Robert Downey Jr. Worth it gak duit segitu? Dan untuk Hulkbuster 112 nya juga menurut gue menarik banget sih Karena lawannya mafek, SHF tuh kayak gak ada apa-apanya dibanding Comic Cave Studio Karena die case nya lebih banyak Bisa kebuka dadanya, lampu bisa nyala di tangan dan segala macam Cuma harganya memang lebih mahal, sekitar 600-700 dolar katanya sih Gue pengen tau pendapat kalian soal mainan-mainan tadi Jadi apakah worth it? Apakah Comic Cave Studio akan bisa melawan kompetitor yang udah ada lebih lama sebelumnya Walaupun kata mereka die case terlalu banyak Bahkan die case nya yang kebuka 12 lebih banyak Daripada die case nya Hot Toys yang 1-6 ukurannya Gue pengen tau pendapat kalian soal Comic Cave Studio Soal mainan-mainan tadi Soal semuanya di komen di bawah Silahkan kita ngobrol-ngobrol disitu Dan sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Science Artificial